Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan topiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Wr Wb Sari mencoblos tiba sejumlah TPS akan menyambut warga yang akan gunakan hak pilih Mahkamah Konstitusi putuskan, hitung cepatnya boleh ditayangkan mulai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat Asiknya mengisi lingkungan liburan dengan perwisata foto berlatar makanan Pagi Anda sedang menyaksikan redaksi pagi bersama saya Putri Winda Sari Dan saya Reza Helmi Nah Putri 17 April 2019 ini merupakan hari yang ditunggu ya oleh masyarakat Indonesia Mengingat hari ini kita akan melakukan pemilihan untuk menentukan masa depan Indonesia Sudah siap untuk memilih hari ini Rafa? Saya siap, nah untuk Putri sendiri nih sebagai anak rantau gitu ya Sudah siap semuanya belum dokumennya? Sudah siap dong, saya gak mau kehilangan suara saya Jadi walaupun saya KTP masih Sumatera Tapi saya urus A5, duni memilih masa depan kita Reza Nah selain itu juga kita punya informasi lainnya Langsung saja kita buka redaksi pagi dengan berita utama Ya diduga kurang konsentrasi seorang pengendara motor luka parah di bagian kaki Setelah motor yang dikendarainya menghantam beton pembatas jalan di Lodan Raya Ancol Pademangan, Jakarta Utara Ya sementara di Ponerogo Jawa Timur kecelakaan karambol yang melibatkan minibus, truk dan dua sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung Ponerogo dengan Mandiun Aldi, seorang pengendara motor terkapar di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan, Jakarta Utara selasa sore Dengan mengalami luka parah di bagian kaki sebelah kirinya setelah motor yang dikendarainya menghantam beton pembatas jalan Awalnya Aldi yang mengendari motor dari arah pasar ikan menuju Tanjung Friuk Saat melintasi wilayah ini, motor yang dikendarainya menghantam beton pembatas jalan diduga korban tidak berkonsentrasi dalam berkendara Sementara kecelakaan karambol yang melibatkan sebuah minibus, truk dan dua sepeda motor Terjadi di jalur alternatif penghubung antar kabupaten Ponerogo dengan kabupaten Madiun Tepatnya di Desang Rupit, Ponerogo, Jawa Timur, Selasa Sia Kecelakaan berawal ketika minibus yang dikemudikan Sukartini melaju kencang dari arah Ponerogo Saat dilokasi kejadian, minibus tiba-tiba menyerempet sebuah sepeda motor Hingga kedua pengendara jatuh dan mengalami patah tulang Sementara usai menyerempet motor, minibus justru menabrak truk dari arah berlawanan Apasnya lagi, usai ditabrak, ban belakang truk pecah hingga hilang kendali Dan akhirnya menabrak dua pemotor yang bertandung di sebuah warung di tepi jalan Akibat kecelakaan ini, empat pengendara motor mengalami luka patah kaki Dan dirawat di dua rumah sakit yang berbeda Di melikutan Transmedia Nah pemirsa 17 April, hari yang dinanti-nanti seluruh rakyat Indonesia Ini kita menyambut pesta demokrasi dengan penuh antusias ya Reza Iya, selain pemilihan capres dan cowopres untuk lima tahun ke depan Ada pula pemilihan legislatif Nah biasanya kalau masih pagi begini nih, masih pada santai di rumah, malas balasan bangun Padahal tau gak, kalau semakin siang itu antriannya malah makin panjang di TPS di Putri Iya, tapi tidak demikian dengan warga di Solo dan Bali Mereka malah semangat datang saat ke TPS karena ditata menarik dan instagramable Wow, ini ada juga bilik suara di dalam becak, pastinya seru sekali ya Reza ya Iya, tau yang pengen cepat-cepat berfoto dengan delapan superhero, ini favorit saya Delapan superhero Avengers Ini kalau udah begini pasti gak ada yang namanya Golput Karena ingin mengisi suara semua nih Putri Semoga pelaksanaan Pilpres dan Pilek di berbagai daerah berlangsung tertip, aman dan jujur sampai penghitungan Ini bukan di bioskop, apalagi gedung teater Gambar-gambar superhero ini berada di tempat pemungutan suara TPS 10 Badung, Bali Tepatnya di Balai Banjarubung, Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi Gambar Superman, Thor, dan kawan-kawannya sengaja dipajang agar suasana TPS lebih meriah Pemilihan tokoh Avenger ini ternyata juga membawa misi lain Yakni mengajak warga menjadi pahlawan atau superhero dalam memerangi sampah Sang superhero Spider-Man dan Superman turut mensosialisasikan penggunaan tas dari sampah daur ulang serta kantong plastik Selain itu, petugas PPS juga menyiapkan tas ramah lingkungan yang akan dibagikan gratis pada warga usai mencoblos Sejumlah 294 pemilih terdata di TPS ini Ya harapannya biar pemilih banyak yang hadir Terus dengan senang hati dia ke Banjar Karena melihat situasi Banjar yang wah gitu Terus dia tahu juga kalau ke Banjar nanti dia dapat hadiah Tas di pulangnya, tas belanja untuk ke pasar Kita angkat sampah yang menjadi isu global terus-menerus ya Nah itu makanya kita angkat isu itu untuk mengurangi golput, untuk memerangi sampah, dan lain sebagainya Penyelenggara mengaku menghabiskan anggaran sekitar 3 juta rupiah Untuk membuat gambar 8 tokoh superhero dan hiasan lain dari botol bekas Lain lagi dengan TPS di kawasan Cinder Rejolor, Solo, Jawa Tengah 10 beca disiapkan untuk milik suara Nantinya kotak suara akan ditempatkan di atas beca Saat pemilu, para tukang beca libur untuk mencoblos di kampung halaman mereka Nah, beca-beca sewaan yang menganggur dimanfaatkan untuk membuat TPS yang beda dari biasanya Ya, kita kan sering kumpul-kumpul sama Pak Magar itu loh Terus kita kerjasama sama seluruh KPPS Untuk memanfaatkan yang ada disini Kan disini ada, saya usaha ditipan beca Sama babu-babu itu kita manfaatkan seadanya Anggaran membangun TPS unik ini murni hasil swodaya warga setempat Harapannya warga lebih semangat datang ke TPS Mengurangi golput dan meraup suara 213 DPT secara maksimal Tim Liputan, Transmedia Masih terkait informasi pemilu 2019 Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak gugatan uji materi undang-undang pemilu Terkait publikasi hasil hitung cepat pemilu 2019 Ya, berdasarkan putusan ini hasil hitung cepat baru boleh ditayangkan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat Mahkamah Konstitusi menolak gugatan waktu publikasi hitung cepat pemilu atau quick count Yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Dengan keputusan ini, maka aturan publikasi quick count tetap mengacu pada undang-undang pemilu Yakni 2 jam setelah pemilihan di zona waktu Indonesia Bagian Barat berakhir Pemutuan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat baru rampung pada pukul 13 Ini artinya quick count baru bisa dipublikasikan mulai pukul 15 MK menilai jika hasil quick count langsung dipublikasikan Hal ini dapat mempengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak suaranya Selain itu, MK juga mempertimbangkan kemungkinan lembaga survei dan media Yang mempublikasikan berafiliasi dengan pasangan calon tertentu Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi Secara prinsip, aktivisi dan seluruh penjaraan televisi menerima keputusan tersebut Namun tentu ada beberapa hal yang mengganjal pada kami Karena dua kali keputusan seperti ini sudah disahkan oleh mahkamah konstitusi Dalam arti mereka mengizinkan kita melakukan quick count Quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis Aturan ini sebelumnya digugt oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia Para pemohon keberatan dengan ketentuan pasal 449 ayat 2 Yang mengatur larangan pengumuman hasil survei di masa tenang Dan pasal 5 dan 6 tentang penghitungan cepat pemilu Hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam Setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat Bagi pihak yang melanggar ketentuan ini Dapat dikenai hukuman pidana Tim Liputan Transmedia Nah hari pencoblosan ini sudah tiba Kita sambut pesta demokrasi ini dengan sukacita ya Reza ya Iya betul sekali Putri Tapi Putri dan juga Pemirsa harus tahu nih Ada berapa jumlah surat suara yang harus dicoblos nantinya Ada berapa Reza? Ada 5 totalnya Nah saya akan mengajak Putri dan juga Pemirsa Untuk lebih memahami lagi panduan untuk mencoblos Nah kita lihat dulu nih Pemirsa Jadi total ada 5 macam surat suara Pertama surat suara Pilpres Berwarna abu-abu Bentuknya 4 persegi panjang Dilengkapi dengan foto paslot Yang kedua kita lihat ada surat suara DPR RI Yang ini berwarna kuning Isinya ada 16 logo partai politik Diikuti dengan daftar nama caleg Tanpa mencantumkan foto Nah yang ketiga ini ada surat suara DPD RI Ini berwarna merah Surat suara ini dilengkapi foto caleg Dan desainnya berbeda Sesuai kuantitas caleg tiap provinsi Kalau yang keempat ini surat suara DPRD provinsi Ini berwarna biru Berisi 16 logo partai beserta daftar calegnya Nah di Aceh berbeda karena diisi 20 logo partai Dan yang kelima surat suara DPRD Kabupaten, kota berwarna hijau Sama seperti surat DPRD provinsi Untuk Aceh berbeda Karena terdapat tambahan 4 partai lokal Nah tadi kita sudah mengenal surat suaranya Sekarang tata cara mencoblosnya Ini surat suara dinyatakan sah Jika tercoblos pada kolom yang memuat Nomor urut, foto atau nama Atau gambar parpol pendukung Di luar itu maka surat suara dinyatakan tidak sah Untuk surat suara DPRD Atau DPRD Anda bisa mencoblos pada kolom nomor urut parpol Tanda gambar Atau pada parpolnya Atau Anda mencoblos pada nomor urut caleg Atau juga nama caleg Di luar itu maka dinyatakan tidak sah nih Putri Nah yang terakhir Untuk Anda warga yang menggunakan form A5 Atau surat permohonan pindah pilih Maka Anda bisa menyalurkan hak pilih Dari domisili alamat di KTP Ke lokasi tujuan Anda Namun untuk itu Anda hanya bisa menggunakan hak pilih Pada surat suara pilpres Atau memilih presiden Sebentar untuk pemilihan legislatif lainnya Dianggap hangus Pemungutan suaranya bagi DPK Atau daftar pemilih khusus Diperbolehkan setelah pukul 12 siang Atau 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir Nah Pemirsa selain TPS Keluarga Jokowi Dan juga TPS tempat promo Pocoblos ini ada juga tim kami Yang berada di Denpasar Bali Jadi nanti kita akan cek kedua tempat hari Putri ya Iya benar Ini ada Nyoman Wiria Dinata Yang berada di TPS Di Denpasar Bali Kita langsung saja menyampaikan Nyoman Nyoman bagaimana persiapan TPS di Denpasar Bali Ya Resa dan Putri Saya memang berada di TPS Yang berada di Balai Banjar Padang Subuklot Di Kecamatan Denpasar Barat Di Denpasar Memang saat ini sudah dilakukan proses Pemilihan suara Artinya warga sudah mulai mendatangkan Mendatangi TPS Dan sudah melakukan pendaftaran Dan mulai melakukan penculas Memang sejak pukul 5 Tadi pagi Pihak panitia Pemilihan setempat Sudah bersiap-siap Dan melakukan Menerima Kotak suara yang dibagikan hari ini Oleh pemilihan Atau panitia pemilihan Yang berada di kelurahan Maupun desa Yang ada di Denpasar ini Di tempat ini Ada 2 TPS Yang akan melayani sekitar 400 warga Masing-masing akan 200 di TPS Yang satu Dan yang satu lagi 200 orang Yang akan melakukan pemilihan Sebagai gambaran Reksa dan Putri Memang ada sekitar 3.208.249 orang Yang akan mempunyai Hak pilih Terdaftar dan daftar Pemilihan tetap Dibagi menjadi 12.215 Tempat pemungutan suara Dan memang pagi ini Memang akan dilakukan Proses ini Dan sudah Warga juga sudah datang Dengan mengenakan Pakaian adat ringan Sesuai dengan Kebiasaan yang dilakukan Warga yang ada Di Pulau Bali ini Tidak hanya itu Memang panitia Ataupun pihak keamanan Juga disiapkan Tidak hanya keamanan Dari pihak kepolisian Namun juga Pihak keamanan Dari pecalang Yang ada di Banjar ini Reza dan Putri Baik Terima kasih atas laporannya Nyoman Wirya Dinata Dari Denpasar Bali Selamat bertugas kembali Ya semoga ya Reza Pemilihan di sana Berjalan lancar ya Kita harapkan seperti itu Iya Kalau di waktu Indonesia Barat Memang belum pukul 7 Begitu ya Jadi untuk di waktu Indonesia Tengah tadi Pemilihan sudah dimulai Begitu Putri ya Betul sekali Nah ini persiapan Jelang Pemilihan 2019 Ini kita masih akan Terus memberikan Update informasinya Tadi kita sudah mulai Dari Denpasar Bali Nanti kita akan bahas Juga dari beberapa tempat ya Putri Ya pasti salah satunya Dari TPS Pak Jokowi nih TPS Pak Jokowi di Solo Nanti rencananya juga Akan ada dari tempat ya Pak Prabowo Begitu ya Di Hambala Dan memang kita sangat berharap Nanti ini jalannya Pilpres ini Nanti akan tetap damai Nanti siapapun yang akan Menjadi pemenangnya Ataupun siapapun yang terpilih Nantinya presidennya Akan memang menjadi Pemimpin yang baik Dan kita harus dukung ya Sebagai masyarakat Iya Siapapun nanti yang menang Saya pasti akan dukung Kita doakan untuk kebaikan Indonesia bersama Iya betul sekali Putri Dan Pak Pirsa Beragam informasi khusus Akan kami berikan Untuk Anda yang berada Di wilayah Jawa Barat Dan Jawa Tibur Ya sementara bagi Anda Di wilayah lainnya Jangan lewatkan informasi Dugaan kasus bayi tertukar Di Surabaya Jawa Timur Informasinya sesaat lagi Tetap di redaksi pagi Mengenal kekayaan Perairan Indonesia Menyusuri keindahan Laut Sabang Hingga Merauke Kalimantan nih Banyak banget Dengan sensasinya Tersendiri Yang menggairahkan Bermacam teknik pancing Umpan Dan ragam jenis iga Petualangan yang mengasyikan Habitatnya pun Turut kami lestarikan Mancing Mania Setiap Sabtu dan Minggu Jam setengah 2 siang Hanya Diteran setuju Mengintip proses lengkap Dari sebuah karya Memanfaatkan pengetahuan Dengan berkreasi Dan berinovasi Tidak hanya yang diproduksi Di dalam negeri Tapi juga dari mancanegara Siap untuk belajar Dan terinspirasi Saksikan ya Laptop Terinspirasi unyil Setiap Senin sampai Jumat Jam 12 siang Hanya Diteran setuju Kita akan mengikuti Beberapa acara adat disini Mari kita lihat Bersama Ciko Jeriko Rio Dewanto Hana Malasan Dan Edo Borne Luar ekspertasi lo Ini sangat indah banget Luar biasa Menjelajahi surga Di atas tanah Nusantara Saya bangga Indonesia mempunyai budaya Adat yang sangat banyak Bergaul dengan budaya Dan adat setempat Yang bersahaja Kita boleh dilakukan Sembarang orang Hanya orang-orang tertentu saja Meriah sekali disini Mencintai Indonesia Dengan menapaki Pesonanya Wuhuu Eksplorasi Suasana baru Yang seru Wah seru banget deh Ikuti kemana Alam membawa mereka Ikuti jejak saya Jejak petualang Jejak petualang weekend Setiap minggu Jam 10 pagi Hanya Di Trans 7 Sosok wanita tangguh Najwa Syihab Saya Najwa Syihab Tuan rumah mata Najwa Mengangkat topik dan permasalahan Dengan caranya Inilah mata Najwa Indonesia Rumah kita Pemimpin itu harus memberikan Optimisme pada masyarakatnya Demokrasi yang tangguh Sehingga Pak Jokowi punya lawan seimbang Anda masih punya ambisi politik yang lain? Apakah Jokowi atau Prabowo? Itu Itu kan musik dugum keras ya Masa gak ketahuan sama sifir di luar? Sifir bisa diapkan Nah ini fasilitas komunalnya ini Jadi ya Yang 200 sampai 500 juta Untuk fasilitas Saya sebetulnya sudah merasa bahwa Ini akan seperti ada orang menyerang Beliau bilang Saya tidak tahu apa-apa masalah tampil Jadi nampaknya di lembar beneran Ini kita harus tampil Kalau enggak Geng sidang itu jatuh dong AFS 2010 Ada tuduhan buat polala permainan Itu dipermainkan Siapa sih Santoloyo ini? Mata Najwa Setiap Rabu jam 8 malam Diterang setuju Indonesia tak ada habisnya untuk di jejaki Destinasi yang luar biasa mempesona Senang sekali saya melihat Pemandangan yang begini indahnya Dengan segala keindahan alam yang menakjubkan Dari puncak gunung Hingga dasar lautan Menghadirkan sensasi petualangan menantang Menyatu dengan alam Sambil mengeksplorasi segala keindahannya Dari perspektif berbeda Kuliner lezat yang tak terlupakan Di tengah budaya non-exotic Jejak petualang Ikuti jejak kayo Jejak petualang Setiap Selasa dan Rabu Jam 2.15 siang Hanya Di Tronus 7 Bangga menjadi anak Indonesia Bumi tempat berpijak dan bermain Laut tempat bersenandung Bersama deru ombak Meresapi suara alam Bersendagurau bersama sahabat Di antara budaya moyang yang temur Sibolang Boca petualang Setiap Senin sampai Jumat Jam 1.30 siang Hanya Di Tronus 7 Buka mata terhadap dinamika sekitar Yang jadi sorotan Seperti inilah suasana kepanikan Yang terekam video amatir Presiden sempat berbincang Dengan warga di Puskusmas Dan juga Pusko Pengusian Kampung ini merupakan salah satu kampung Yang berhadapan langsung Dengan bibir pantai Kegiatan warga utamanya Ataupun perekonomian warga ini Dapat kembali normal Raya Natal di lokasi bencana tsunami Di Pandeglang, Banten Ribut Natal dan pergantian Redaksi sore Setiap hari Live jam 3 sore Hanya Di Tronus 7 Taukah kamu kalau binatang itu cerdik Memiliki keunikan tersendiri Habitatnya pun tidak biasa Kehidupan mereka pun memberi manfaat bagi manusia Yuk kenali mereka lebih jauh Bersama si Otan Senin sampai Jumat jam 1 siang Hanya di Tronus 7 Mempererat tali persahabatan Di tengah perjalanan mengagumi Nusantara Tak mengenal medan berat maupun melelahkan Selama segalanya dihadapi bersama The Tour Regers Setiap Sabtu jam 10 pagi Hanya Di Tronus 7 Ragam Kriminalitas Selamat datang bersama kami di redaksi pagi Nah, Pemisa dan juga Putri Setelah tadi kita sempat bahas ya Panduan cara memilih Nah, gimana Pemisa dan juga Putri Sudah siap menggunakan hak suaranya? Sudah siap dong Pastinya jangan golput ya Pemisa Harus menerima siapa yang menang Ataupun kalah Ini kan namanya demokrasi Iya, betul sekali Putri Nah, sekarang kita juga ingin tahu nih Bagaimana persiapan di tempat pemukutan suara TPS Sudah ada beberapa rekan kita Yang ada di TPS ya Putri? Iya, ada Hendrawan Setiawan Yang berada di TPS 38 di Manahan Solo Tempat keluarga Jokowi mencoblos Lalu ada Ausirio Ndolu di Hambalang Di TPS 41 Dimana Prabowo Subianto akan mencoblos Kita lebih dulu ke Hendrawan yang ada di Solo ya Silahkan Hendrawan dengan laporannya Seperti apa persiapan di sana? Ya, Reza dan Putri TPS 38 di Kampung Sertai Besok RT 4 RW 13 Banjarsari Manahan Solo Jawa Tengah ini Menjadi perhatian Karena nanti rencananya di TPS ini Akan dilakukan pemukutan suara Atau pencoblosan oleh 4 orang Anggota keluarga Jokowi Dodo Yaitu Ibunda Jokowi Sudiatmi Notomi Harjo Kemudian 2 orang putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka Dan Kaisang Pangarep Dan satu lagi adalah Selfie Ananda Atau istri dari Gibran Raka Buming Raka Dan informasi sementara Yang kami peroleh dari pihak KPPS Sunaso mengatakan Tidak ada perlakuan khusus Kepada keluarga Jokowi Mereka akan dilayani Seperti pemilih-pemilih yang lain Dan bila kita melihat Atau jam berapa mereka akan datang Memang belum ada informasi pasti Namun bila kita melihat pada Pemilu 2014 lalu Mereka datang sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Barat Dan sementara itu Dua nama lain Misalnya Kahiyang Ayu dan suaminya Bobi Tidak terdaftar di DPT Di TPS 38 ini Kita nantikan Jam berapa mereka Atau keluarga Jokowi ini Akan tiba di TPS 38 ini Reza dan Putri Baik Terima kasih atas laporannya Hendrawan Sekarang kita akan Menuju ke Ausirion dulu Yang sudah berada di TPS Tempat Prabowo Mencoblos ya Iya bagaimana Halo Rio Selamat pagi Kita masih mencoba Menghubungi Menghubungi Rio Selamat pagi Rio Nah ini sepertinya sudah tampak ya Putri ya Iya Rio Seperti apa persiapan di sana Selamat pagi Dan juga Putri Tempat di belakang saya ini merupakan Sudah terlihat tenda Dengan nuansa merah putih Yang nantinya akan digunakan Dengan Provinsi Jawa Barat Dimana dengan TPS nomor urut 41 ini Akan digunakan oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Untuk menyampaikan hak suaranya Jika kita melihat kembali Lokasi dan juga Kondisi geografis Lokasi ini Ini memang Lokasi TPS ini Tidak Begitu jauh Dengan kediaman Prabowo Subianto Dimana Prabowo Subianto Kediamannya Berjarak sekitar 500 Hingga 1 km Jaraknya dari Lokasi TPS ini Dan memang Lokasi TPS ini Memang juga digunakan Pada Pilpres 2014 silam Dan juga Pilgub 2018 yang lalu Dimana pada saat itu Prabowo Subianto Datang ke lokasi ini Sekitar pada pukul 10 pagi Waktu Indonesia Barat Dan namun pada hari ini Prabowo dijadwalkan Untuk hadir di TPS Dengan nomor urut 41 ini Pada pukul 7 pagi Waktu Indonesia Barat Ini artinya Prabowo akan Datang bersamaan Dengan dibukanya Tempat pemungutan suara Nomor urut 41 Dan nantinya Ia akan bersama-sama Dengan warga Yang berada di Desa Bojongkoneng ini Untuk bersama-sama Menyampaikan hak suaranya Jika kita ingat Kembali pada Pilpres 2014 Yang lalu Bagaimana Prabowo Nanti akan didampingi Nanti akan didampingi oleh Pak Adli Zun Yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindera Dimana ia akan datang Sekitar pada pukul 7 pagi Waktu Indonesia Barat Untuk menyampaikan hak Suaranya Dan memang Prabowo Pada saat ini Masih berada di kediamannya Di Hambalang Bagaimana ia Mengawali kegiatannya Dengan sholat tubuh Lalu kemudian Ia akan datang Nanti Bersama dengan Pengawalan khusus Menuju TPS Nomor 41 Kita akan lihat kembali Kita akan menunggu Dan juga akan mengikuti Perkembangan yang berada Di TPS Dengan nomor 41 ini Mari kita nantikan bersama Reza dan juga Putri Baik terima kasih Ausirion dulu Atas laporannya Dan selamat bertugas kembali Jangan lupa untuk gunakan Hak suaranya ya Nah ini Putri Benar-benar hari bersejarah Hari ini ya Melihat bagaimana persiapan tadi Tapi selain informasi Mengenai pemilu Kita juga punya informasi lain nih Mengenai aksi penyeludupan 20 ribu bayi lobster Lewat laut Kawasan Tanjung Jabung Jambi yang digagalkan Petugas TNI Akatan Lalu Ada 20 ribu bayi lobster ini Senilai 3,5 miliar rupiah Ya benar sekali Dan aksi warga merusak minibus Yang berupaya kabur Usai menabrak dua pemotor Di Jakarta Pada Rabu dini hari tadi Akan membuka Indonesia 24 jam hari ini Warga jalan HM Wuruk Taman Sari Jakarta Barat Merusak sebuah minibus Pada Rabu dini hari Warga emosi Lantaran pengemudi bus Mencoba kabur Setelah menabrak dua pemotor Akibat aksi warga Minibus yang dikemudikan Seorang wanita itu Rusak Petugas Polsek Taman Sari Sudah mengamankan Wanita pengemudi mobil Serta mobil yang sudah dirusak warga Petugas pos pengamatan TNI Angkatan Laut Nipah Panjang Menggagalkan rencana penyelundupan 20 ribu baby lobster Keluar negeri Seluruh baby lobster itu Diduga didatangkan dari luar kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Baby lobster yang akan diselundupkan dikemas dalam 10 box stereo foam 5 box stereo foam berisi baby lobster jenis mutiara Dan 5 box stereo foam berisi baby lobster jenis pasir Total jumlah baby lobster jenis mutiara sebanyak 10 ribu ekor Dan total jumlah baby lobster jenis pasir sebanyak 10 ribu ekor Dari seluruh barang bukti yang ditemukan ditaksir memiliki nilai barang 3,5 miliar rupiah Di liputan trans setuju Dan kita ke informasi kasus dugaan pencabulan 14 siswi SD Di Sopeng, Sulawesi Selatan oleh oknum kepala sekolahnya Hingga kini kasus masih terus didalami terkait adanya korban lainnya Ya orang tua, para korban menangis minta keadilan hukum Sementara para pelaku saat ini diamankan di Polres Sopeng Guna penyelidikan lebih lanjut Beginilah isak tangis orang tua korban pencabulan Ketika melihat langsung wajah pelaku yang datang ke ruang pemeriksaan Unit PPA Polres Sopeng, Sulawesi Selatan Para orang tua korban datang dan didapingi pegawai Dari Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Sopeng Pada Senin 15 April kemarin Orang tua korban pencabulan tidak pernah menyangka Jika seorang oknum kepala sekolah yang selama ini dihormati Dan disegani di kampungnya itu Tegam melakukan tindakan tidak senonok Yang sangat tidak terpuji Kasus ini terungkap dari laporan sejumlah korban lainnya Yang kemudian juga ikut diakui anaknya Tiga orang anaknya pun mengaku pernah mendapatkan pelakuan tak senonok Yang telah lama dirahsiakannya Dan kini mengakibatkan trauma berat Anak ketangga saya cerita Dibilang kepala sekolah begini Dilecehkan anak sekolah Sebenarnya saya tidak percaya Karena kepala sekolah saya percaya sekali Tapi kenapa anak saya dilecehkan begini Senada dengan pengakuan orang tua korban lainnya Kepala sekolah yang sejak 2013 lalu ini Menjabat di SD Tadang Palingye Desa Timusu Liliriaja Sopeng ini Dikenal berpenampilan baik Pasyarakat pun menaruh hormat kepada pelaku Saat ini pelaku diamankan di Mako Pores Sopeng Guna tindak penyelirikan lebih lanjut Jika terbukti bersalah Pelaku terancam dengan Pasal 82 dan 76 Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Zulkifli Natsir Sopeng Sulawesi Selatan Informasi berikutnya pemirsa ini Diduga bayinya tertukar saat melahirkan Di rumah sakit umum Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur Sepasang suami istri hingga kini Masih terus mempertanyakan Kejelasan bayinya pada pihak rumah sakit Ya kasus ini memang agak janggal ya Reza Pasalnya usai melahirkan Sang ibu mengaku sempat diberitahu perawat Bahwa bayinya adalah perempuan Namun saat dipertemukan dua hari kemudian Sang bayi justru berjenis kelamin laki-laki Iya betul sekali putri ini Dan terkait hal ini pihak rumah sakit Menyangkal bila bayi telah tertukar Lantaran semua tindakan sudah berdasarkan prosedur Tim dokter rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur Secara tegas menyangkal Tudingan telah terjadinya kesalahan prosedur Yang menyebabkan kasus bayi tertukar Dan siap mempertanggungjawabkannya secara medis Berdasarkan penyelidikan dokumen rekam medis Dan petugas medis yang bertugas Proses persalinan bayi lewat operasi sesar Pada 12 April 2019 itu dilakukan secara emergensi Karenanya usai persalinan pihak perawat diketahui Tidak pernah memberitahukan jenis kelamin bayi pada sang ibu Lantaran masih dalam kondisi tibius total Pihak rumah sakit menduga ada kesalahpahaman informasi Antara perawat dengan pihak keluarga Ada kemungkinan perawat salah ngomong atau petugas lain yang salah ngomong Itu pasti ada Karena cuma ini Masalahnya kan bayi lahir itu kan tidak langsung punya nama Tidak langsung punya nama Supaya tidak tertukar Jadi kan sementara dia belum punya nama Dibikinlah nama ibunya Ibunya kan perempuannya Kasus dugaan bayi tertukar di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur ini menjuat Setelah pasangan suami istri bukti 55 tahun Dan Siti Romlah 44 tahun Mempertanyakan perbedaan informasi yang diberikan petugas medis Terkait jenis kelamin anaknya Keluarga juga mempertanyakan Mengapa setelah kelahiran Baik sang ibu ataupun sang ayah Tidak langsung dipertemukan dengan bayi Melainkan baru 2 hari kemudian Hingga kini pihak rumah sakit masih menunggu pihak keluarga pasien Untuk melakukan mediasi Dan menjelaskan hasil pemeriksaan tim dokter Terkait kasus ini Sementara kondisi bayi dalam kondisi sehat Dan masih dalam perawatan pasca dilahirkan Dribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur Ijeb-Ijeb penuh kenikmatan roti khas negeri ginseng Korea Go Run Back Sesuatu lagi redaksi pagi segera kembali Mata Najwa Spesial Pemilu 2019 Ragam kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat Selalu melibatkan tanggungjawab aparat berwajib Bagaimana dan seperti apa kiprah mereka Dalam menjaga ketertiban dan keamanan Menyingkap potret ironi Setiap sisi kehidupan negeri tercinta Para kaum Hawa ini harus membantu suami dan juga anak-anaknya untuk mencari nafkah Melihat lebih dekat cerminan kesenjangan ekspektasi dan realita Seandainya bisa ketemu Pak Presiden Saya minta jalannya dibangun Masih berapa jam padahal? Dua jam Dua jam Indonesia ku Setiap Senin jam 2.15 siang Hanya Diteran setuju Mengenal kekayaan perairan Indonesia Menyusuri keindahan Laut Sabang hingga Merauke Kalimantan nih banyak banget Raja Apas Dengan sensasinya tersendiri yang menggairahkan Bermacam teknik pancing Umpan Dan ragam jenis ikan Petualangan yang mengasyikan Habitatnya pun turut kami lestarikan Mancing Mania Setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 2 siang Hanya Diteran setuju Mengintip proses lengkap dari sebuah karya Memanfaatkan pengetahuan dengan berkreasi dan berinovasi Tidak hanya yang diproduksi di dalam negeri Tapi juga dari mancanegara Siap untuk belajar dan terinspirasi? Saksikan ya Laptop si unyil Setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang Hanya Diteran setuju Kita akan mengikuti beberapa acara adat disini Mari kita Lihat sama-sama Bersama Ciko Jeriko Rio Dewanto Hana Malasan Dan Edo Borne Luar ekspektasi lo bak Ini sangat indah banget Luar biasa Seran Menjelajahi surga di atas tanah nusantara Saya bangga Indonesia mempunyai budaya adat yang sangat banyak Bergaul dengan budaya dan adat setempat yang bersahaja Tidak boleh dilakukan sembarang orang Hanya orang-orang tertentu saja Meriah sekali disini Mencintai Indonesia dengan menapaki pesonanya Wuhuu Eksplorasi suasana baru yang seru Wah seru banget deh Ikuti kemana alam membawa mereka Ikuti jejak saya Jejak petualang Jejak petualang weekend Setiap minggu Jam 10 pagi Hanya Diteran setuju Sosok wanita tangguh Najwa Syihab Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Mengangkat topik dan permasalahan dengan caranya Inilah Mata Najwa Indonesia, rumah kita Pemimpin itu harus memberikan optimisme pada masyarakatnya Demokrasi yang tangguh Sehingga Pak Jokowi punya lawan seimbang Anda masih punya ambisi politik yang lain? Apakah Jokowi atau Prabowo? Itu kan musik dugeng keras ya Masa enggak ketahuan sama sipil di luar? Sipil bisa diapkan Nah ini fasilitas komunalnya ini Yang 200 sampai 500 juta untuk fasilitas Saya sebetulnya sudah merasa bahwa ini akan seperti ada orang menyerang Beliau bilang, saya tidak tahu apa-apa masalah tampil Jadi nangkangnya dilembar beneran Ini kita harus tampil, kalau enggak Geng sidang itu jatuh dong AFF 2010 Ada tuduhan buat solala permainan itu dipermainkan Siapa sih Sontoloyo ini? Mata Najwa Setiap Rabu jam 8 malam Diterang setuju Indonesia tak ada habisnya untuk dijejaki Destinasi yang luar biasa mempesona Senang sekali saya melihat pemandangan yang begini indahnya Dengan segala keindahan alam yang menakjubkan Dari puncak gunung hingga dasar lautan Menghadirkan sensasi petualangan menantang Menyatu dengan alam Sambil mengeksplorasi segala keindahannya dari perspektif berbeda Kuliner lezat yang tak terlupakan Di tengah budaya non-eksotik Jejak Petualang Ikuti jejak saya Jejak Petualang Setiap Selasa dan Rabu jam 2.15 siang Hanya di Teranus 7 Bangga menjadi anak Indonesia Bumi tempat berpijak dan bermain Laut tempat bersenandung bersama deru omba Meresapi suara alam Bersenda gurau bersama sahabat Di antara budaya moyang yang temuri Sibulang Boca Petualang Setiap Senin sampai Jumat jam setengah 1 siang Hanya di Trans 7 Buka mata terhadap dinamika sekitar yang jadi sorotan Seperti inilah suasana kepanikan yang terekam video amatir Presiden sempat berbincang dengan warga di puskesmas dan juga posko pengusian Kampung ini merupakan salah satu kampung yang berhadapan langsung dengan bibir pantai Kegiatan warga utamanya ataupun perekonomian warga ini dapat kembali normal Raya Natal di lokasi bencana tsunami di Pandeglang, Banten Libur Natal dan pergantian Redaksi Sore setiap hari Live jam 3 sore Hanya di Trans 7 Taukah kamu kalau binatang itu cerdik? Dia juga sangat emosional Memiliki keunikan tersendiri? Suaranya keras banget ya Habitatnya pun tidak biasa Setelah ini kita kenalan sama Sobat Otari teman Kehidupan mereka pun memberi manfaat bagi manusia Yuk kenali mereka lebih jauh bersama si Otan Senin sampai Jumat jam 1 siang Hanya di Trans 7 Mempererat tali persahabatan di tengah perjalanan mengagumi Nusantara Tak mengenal medan berat maupun melulahkan Selama segalanya dihadapi bersama The Tour Rangers Setiap Sabtu jam 10 pagi Hanya di Trans 7 Ragam kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat Selalu melibatkan tanggungjawab aparat berwajib Bagaimana dan seperti apa kiprah mereka Dalam menjaga ketertiban dan keamanan The Police Setiap Senin sampai Jumat jam 11 malam Hanya di Trans 7 Kembali lagi di Redaksi Pagi Nah Reza kalau ke Jogja Biasanya kamu sering kemana nih yang buat biasa dikunjungi Oke ibarat film ADC Pasti yang standar-standar aja put Candi Prambanan, Keraton, Museum Malayu Boro Pasar, Bringharjo Makan-makan yang enak Banyak lah pokoknya Kamu ajak saya ke sana Tapi kamu pernah berkunjung ke tempat donat mungkin? Ya jauh-jauh di Jakarta Mereka juga banyak donat Ngapain jauh-jauh ke sana? Lah ini donatnya lain karena besar-besar nih donatnya Sebesar apa coba donatnya sebesar apa? Nah kamu berdasarkan kan kita simak liputannya Bagi-bagi aja ya Enak nih waaat Enak banget pagi dua, pagi dua, pagi dua Sugengenjang Pamiyarso Halo selamat pagi pemirsa Sudah pada sarapan belum nih? Kalau belum mendingan ikut saya berpetualang yuk Terus kalau kalian? Kau kayak makan botaku mana? Tenang, tenang, tenang Mata aja Tutup matanya dulu Nah Wah Baik banget kan donatnya Oh kayak gini kita bisa potong-potong Ayo potong-potong Wih, donatnya banyak dan besar Tapi donat-donat ini emang bukan untuk dimakan ya Karena hanya properti Tapi gak apa-apa deh Meski bukan donat sungguhan Bisa bikin hati senang karena bisa jadi background foto Come on girls Let's take a picture Nah kalau lagi berkunjung ke Jogja Boleh nih cobain wisata foto selfie disini Wisata foto selfie ini baru aja buka pada Oktober 2018 lalu Konsepnya instagenik Jadi setiap spot foto adalah mengusung tema kegemaran anak muda atau milenial Disini hampir semua spot foto adalah bertema snack Selain donat yang tadi ada juga makarun dan juga penen Melakukan selfie bukan sekedar mengambil foto biasa ya pemirsa Ada beberapa tips biar selfie-nya bisa bagus Apalagi saat mau dipajang di sosial media Pastinya pengen gambar yang terbaik kan Nah ini nih ada tips singkat untuk membuat selfie makin cepat Saat melakukan selfie Pastikan tangan memegang smartphone dengan mantap Supaya hasil gambarnya tidak goyah dan tidak kabur Biar fotonya juga makin ciamik Jangan lupa gunakan properti untuk menggiat tampilan wajah Selain makarun dan permen Ada juga nih properti belasan kue coklat yang digantung Kita cobain dengan gaya yang berbeda ya Kalau masih kurang pas Masih ada nih popcorn yang ukurannya super jumbo Come on kita foto rame-rame Selain spot makanan ada juga spot yang bukan makanan Kolam bola ini nih contohnya Tapi ingat kalau mau berfoto di dalam kolam bola Usahakan memakai pakaian berwarna cerah ya Supaya gak kebanting sama background bolanya Wah jadi kolam bola kayak gini Biasanya identik dengan tempat main anak-anak Tapi kalau disini justru ditaruh dekat dengan tempat masuk Biar dijadikan properti foto-foto Disini banyak banget propertinya gak hanya snack bola Tapi juga buat tulisan-tulisan Menarik deh kalau buat termasukin ke media sosial Gimana? Seru kan? Wah jadi ini nih pewarna yang akan nyala di sepatnya gelap Gimana mau dibuktiin? Boleh, boleh pakai sekarang Oke, misalnya mau warna apa kamu? Aku mau warna ungu Aku kuning kuning Udah, nanti yang ini gantian ya Oke Cet yang saya pakai ini adalah cat temporary atau non-permanent Teksturnya cair dan dapat dilukiskan di seluruh kulit tubuh Gak perlu khawatir lah Hasil sapuan catnya bisa dihapus dengan menggunakan tisu basah kok Neon park ini adalah tempat yang dihiasi lampu neon warna-warni Sebagai background foto Bodi painting kami pun jadi terlihat menyala Keren kan? Yeayy Gimana? Glow hidup Keren kan? Glow hidup Cat bisa menyala di tempat gelap Karena mengandung strontium sulfide atau fosfor Meski mengandung zat kimia Cat body painting ini tetap ramah terhadap kulit kok Semua spot foto yang disuguhkan di sini Berjumlah kurang lebih 27 spot Soal harga dijamin ramah di kantong Cuma 40 ribu rupiah per orang Soal hasil dijamin juga Gak bikin malu-maluin Kalau di upload di media sosial Lydia Wijaya, Imam Muhairib, Yogyakarta Nah setelah seru-seruan foto dengan latar makanan Putri kamu mau gak foto dengan kambi Yang pura-pura mati Waduh gimana tuh pura-pura mati Kok bisa kambing pura-pura mati Setau saya paling manusia mungkin Yang pura-pura mati ada kali ya Kalau di tagi utang Kalau di tagi utang Emang gimana tuh Reza? Kok bisa pura-pura mati? Jadi kambing ini spesial Jenisnya maitonik namanya Kalau dikagetkan tubuhnya bisa kaku Begitu seperti kambing yang mati Nah Putri penasaran seperti apa? Saya penasaran banget Mau lihat langsung kita lihat nih Liputan yang berikut ini Hmm siapa yang tidak kaget dan panik Ketika ada yang isen memberikan kejutan seperti ini Mas atau justru pingsan Tapi ternyata kambing juga ada loh yang kagetan Bahkan sampai membuatnya kaku selama beberapa saat Lihat saja kambing-kambing ini Saat kaget jenis kambing yang disebut kambing pingsan ini Bisa tiba-tiba terjatuh Sampai keempat kakinya terangkat ke atas Ada juga yang mengatakan Kalau mereka sebenarnya tidak kaget Dan hanya sebagai bentuk perlindungan Dengan berpura-pura mati Lucunya tak sampai hitungan menit Kambing-kambing ini bisa langsung berdiri Dan berlari lagi Dikuti penelaman livestockconservasi.org Kambing pingsan sebenarnya tidak hilang kesadaran Dan tidak merasakan sakit Mereka kaku karena ketakutan Sebuah kondisi genetika yang disebut Myotonia kongetika Yang menyebabkan otot mereka tiba-tiba kaku Kambing miotonik pertama kali muncul Di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat Pada 1880-an Kambing-kambing itu merupakan milik seorang pekerja pertanian Bernama John Tinsley Namun hingga kini tak ada yang tahu Dari mana Tinsley mendapatkan kambing-kambing itu Hmm ada-ada aja ya Nah ini waktunya kuliner Reza Dan langsung kita buka Dengan menu yang berat Biar nendang Kalau kata Reza nih Iya putri tahu aja favorit saya Makanan yang berat nih Bagi saya sebenarnya yang berat atau ringan Ya gak masalah Yang penting enak Nah kita mau bahas menu-nya apa putri? Ini tentang nasi goreng Jadi kita tahu ya Bahwa nasi goreng ini makanan Indonesia Yang telah mendunia Reza Iya betul Apalagi nasi goreng ini variannya banyak banget Dari nasi goreng seafood Atau yang original Ada juga yang Nasi goreng gila begitu ya Yang lebih berat banyak sayurannya putri ya Iya tapi ini unik Karena nasi goreng pelangi gitu Kamu pernah denger gak nasi goreng pelangi? Belum pernah sih Mungkin nanti kita bisa coba nih putri Abis ini buat sarapan saya nih Iya tapi setelah nyoblos ya Soalnya diskonnya ini 50% Reza Nah seperti menarik ya Seperti apa? Kita lihat Ya boleh kita lihat Nasi goreng adalah masakan asli Indonesia Yang bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke Nasi goreng pun bervariasi Dari soal rasa sampai tampilan Di Sidoar Jawa Timur ini contohnya Sebuah kedai makanan memasarkan nasi goreng pelangi Disebut pelangi karena dari sisi penampilannya Terlihat beraneka ragam warna layaknya pelangi Bumbu dasar nasi goreng pelangi pada prinsipnya sama seperti nasi goreng pada umumnya Ada gula, garam dan juga bawang putih Kelebihan nasi goreng pelangi adalah menggunakan bumbu tambahan alami Seperti buah naga, kunyit, jus aneka sayuran dan gandang biru Penambahan bumbu alami bukannya mengaburkan rasa nasi goreng Namun justru menambah cita rasa nasi goreng saat disantap Kalau punya saya ini ada 4 matem rasa Enak sih kalau yang penting ini terasa kinyitnya Kalau yang merah ini buah naga Yang hijau belum-belum sempat minci pilih Tapi enak kok, beda dari nasi goreng biasanya Habis jalan-jalan sama temen Mampir disini ada nasi goreng pelangi Nasi goreng pelangi ini diciptakan oleh 3 chef muda Nathaniel, Nathaniel dan juga Denny Irawan Mereka sengaja menciptakan nasi goreng pelangi Sebagai bentuk gambaran Indonesia Yang memiliki beraneka ragam kebudayaan Agama dan juga suku bangsa Yang membaur menjadi satu Hingga menciptakan kombinasi rasa yang unik Tahu Anda, ternyata nasi goreng adalah berasal dari Cina Dan sampai saat ini menjadi populer di Indonesia Dan pernah dilakukan polling oleh CNN Indonesia Tentang makanan ternak yang ada di dunia Nasi goreng menempati urutan kedua setelah rendah Sebagai bentuk apresiasi kepada generasi milenial Pemilik sengaja memberi diskon setengah harga Bagi konsumen dengan menunjukkan tinta bukti telah menyoblot Nasi goreng itu kayak gitu-gitu aja Nah, kita sadar kita itu orang Indonesia Nah, di mana orang Indonesia itu hampir sama-sama pelangi Kita punya berbagai macam agama, ras, dan suku Jadi, kita di sini sebagai tim Bintu Goreng Itu benar-benar mau mengekspresikan kecintaan kita Terhadap Indonesia itu sendiri Dengan menunjukkan jari udah terceruk tinta Atau menggunakan hatinya Bisa dapat buy one get one di sini Nah, masih seputar dunia kuliner Kali ini gantian saya akan mengajak Putri dan juga Pemirsa Untuk mencicipi kuliner khas negeri Gingseng Korea Yaitu Geran Bank Ya, roti dengan sebutir telur di dalamnya ini Kini juga hadir dengan aneka ragam topping Yuk, kita simak liputannya Roti hangat dengan sebutir telur di dalamnya Ya, inilah Geran Bank, roti telur khas Korea Selaman Korean Kitchen menulis Makanan ini awalnya populer sebagai kudapan musim dingin Namun sekarang, Geran Bank dapat mudah ditemukan di banyak tempat di Korea Dan biasanya dijual sebagai perjajanan kaki lima Ciri khas makanan ini adalah penempatan telur mentah Tanpa diaduk di dalam adonan Ketika dipanggang, telur akan mengembang Dan menciptakan tekstur tersendiri dari adonan roti Terdiri dari tepung, susu, dan butter itu Geran Bank tradisional biasanya hanya berisi telur saja Namun kini sejumlah koki juga memasukkan beraneka ragam topping di dalam Geran Bank Seperti daging asap, keju, dan sayuran Karena mengenjangkan, Geran Bank juga dikenal sebagai makanan cepat untuk sarapan Ya, Putri, 4 hari lagi kan hari Kartinian Kira-kira kamu nanti mau pakai apa? Pakai kebaya encim atau kebaya biasa nih? Wah, ini jadi kayak anak sekolah dong kita ya Reza ya Tapi hari Kartini dengan baju adat ini saya jadi ingat zaman sekolah sih dulu ya Iya, tapi jangan begitu Kita harus membudayakan cinta baju tradisional Kayak di Tiongkok nih yang sekarang lagi mencoba memperkenalkan kembali baju tradisional Sebagai pakaian sehari-hari mereka Oh iya, benar juga ya Reza Kalau begitu nanti Reza pakai belangkon ya Oke, siap saya akan pakai belangkon nantinya Tapi pemirsa ini informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi edisi 17 April 2019 Jangan lupa saksikan redaksi utama nanti di pukul berapa Reza? Pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di 307 Kami berdua pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi juga Daikichi dan Fukuchan Sepasang kucing mengemaskan ini Tomomi dan Daisuke Nagasawa membawa keduanya setelah ditemukan tersesat di jalanan Daisuke yang merupakan CEO sebuah perusahaan teknologi itu membawa kucing-kucingnya ke seluruh Jepang Termasuk ke Showa Memorial Park di Tokyo dan Kastil Odawara di Prefektur Kanagawa Kedua traveler ini tidak lupa mengabadikan momen saat kedua kucing berjalan-jalan di atas bunga sakura yang indah Menurut Daisuke, baik Daikichi dan Fukuchan tetap tenang saat berada di depan bunga sakura Sehingga mereka memiliki waktu untuk menikmati keindahan bunga sakura bersama dengan hewan peliharaannya Anak-anak muda di Tiongkok, kini mulai meninggalkan celana jeans dan kaos sebagai pakaian sehari-hari Banyak dari mereka yang beralih mengenakan pakaian tradisional ala tempo dulu Seperti gaun panjang dari kain, jubah sutra, hingga aksesoris berupa topi hitam Mengutip dari South China Morning Post, mereka ini bukanlah kosplayer yang tengah berdandan ala aktor dalam sebuah film Mereka ini tergabung dalam sebuah gerakan yang menginginkan hanfu, pakaian dari etnis han ini menjadi pakaian sehari-hari Menurut mereka, Tiongkok membutuhkan pakaian tradisional sebagai identitas layaknya kimono di Jepang dan hanbok di Korea Namun rupanya gerakan ini ditentang oleh etnis minoritas di Tiongkok Bahkan seorang profesor dari perguruan tinggi di Tiongkok menyebut jika anak-anak muda ini tengah mencari identitas diri Berjajar rapi dan berwarna-warni, inilah museum traktor Sibuk Sari yang terletak di Rusia Museum ini juga menyimpan traktor pemenang rekor dunia Guinness yang melaju hampir 5.800 km melintasi Rusia Timur Tak hanya itu, museum ilmiah dan teknis sejarah traktor milik Sibuk Sari ini juga satu-satunya di Rusia Ada sekitar 600 model mesin traktor di dalam museum ini Mulai dari traktor modern hingga traktor-traktor peninggalan masa lalu Termasuk model self-propelled yang dibuat untuk pejabat tinggi Uni Soviet Di museum ini, para pengunjung juga bisa menjalankan traktor Tentunya dengan ditemani para ahli dari museum traktor Sibuk Sari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!